Halo, kembali lagi dengan kami, Java Football Kali ini kami, John Danco akan ngosan Ngosan, kali ini kami akan membahas Perjuangan belum berakhir Nah, drawing Liga 3 sudah dimulai Nah, siapa saja klub-klub jateng yang akan kita bahas Oke, kita saksikan saja bersama Nah, ada 64 klub di pranasional ini yang sudah lolos di zona Liga 3 ini Ada 64 sebelumnya per daerah ya Per daerah itu memang persaingannya sangat sedikit Memang kalau dilihat Liga 3 itu memang sangat susah sekali ya Bila sampai klub terdegradasi Liga 3 itu untuk naik memang sangat susah sekali ya Saya amati kemarin, padahal jagoan kita ada dari Persiku Kudus Kemarin juga tidak lolos Terus ada dari PPSM Ageleng yang kita jagokan juga tidak lolos juga Terus ada lagi dari Persebi Akhirnya Persebi juga lolos Kalau Persebi lolos Nah, yang tidak kita kadang-kadang lolos malah melolos Ini ada dari Persipa Pati Persipa Pati sendiri Ini klub asli Persipa ya Ini bukan PSG Pati Tapi Persipa Pati Ini tim asli dari Persipa Pati Ya ini Bukan PSG Pati Nah, dua tim ini lolos ke zona nasional Ataupun zona Ibatif ya kelompok lah Kelompok DDW Nah, pada akhirnya tim ini nanti akan Lolos ke 32 besar Lolos ke 16 besar Lalu 8 besar Nah, dipilih Nah, kalau saya baca-baca Ada 8 tim yang akan promosi ke Liga 2 musim depan Ya, saya harapkan Persebi dan Persipa Pati ini bisa bersaing dan bisa promosi ya Soalnya yang diperlebutkan juga 8 Tetapi Itu juga tidak mudah untuk diraihnya Nah, ini masih 64 klub yang memperebutkan 8 slot itu Wow, ini sangat susah sekali Pembagian grupnya cukup sulit juga Menurut pendapat mu Cok 64 diambil 8 Peluang dari Persipa dan Persebi bagaimana ini? Ya, kalau peluang sih ada Bahkan cukup besar ya Tapi ya Harus diraih dengan perjuangan yang berat Soalnya kan jumlahnya peserta itu sangat banyak ya 64 klub Bayangkan 64 klub Ini yang bermasalah ketika Tim Liga 2 degradasi ke Liga 3 Nah, ini berbahaya ya Karena perjuangan untuk Liga 3 ke Liga 2 Itu kayaknya lebih berat daripada Liga 2 ke Liga 1 ya Menurutku seperti itu Ya, betul sekali Nah, menurut saya pandangan saya juga banyak tim-tim besar yang dulu pernah menaungi Liga 1 Seperti Diltrasi Doarjo itu ada Seperti Ada Gresik United juga yang lolos Nah, itu tim-tim yang pernah dulu berada di kelas men Mungkin berada di Liga di atas Indonesia Liga teratas, bukan Liga di atas Nah, pembagian grupnya yaitu Persipa Pati terbagi di grup G Wah, grup G ya menurut pandanganku Kudune lah Kudune Di atas kertas Persipa Pati ini bisa lolos Soalnya ada Persipa sendiri Gasko Koalaka Ada PS Bangka Ada UMS 1950 Mungkin risetku ya kurang juga Nah, terus terbagi di Persebi Bolali sendiri Ada di grup N Ada PSBL Ada Persitoli Ada Persebi sendiri Ada Persewangi Nah, kalau Persebi ini saingannya sangat susah ya Ada Persewangi, Banyuwangi juga Ini klub Jawa Timur yang cukup lumayan berat juga Nah, saya harapkan Kedua tim dari Jawa Tengah ini Bisa lah nanti mewakili salah satu klub Jateng Soalnya kan Ada satu klub Jateng yang sudah lolos Liga 1 Jadi ya Liga 2 Rodok piyeng Mungkin saya harapkan Bisa dari Persebi Bola Lali juga bisa dari Persipa Pati Mungkin antara si Jigui lah Kalau peluangnya sih mungkin besar sekali ya Dari Persipa Pati Tetapi Persebi juga tidak kalah juga Karena dari segi materi pemainnya Materi lain-lainnya ya Saya dengar juga kemarin Persebi juga habis memecat pelatihnya Itu mungkin Sangat disayangkan sekali Tapi ya Mungkin pelatih sengahnya Rokuduniso lah Saat itu dicoba Kemarin ya juga kalah juga Lawan Persingang Itu cukup Buat menjadi bahan evaluasi sendiri ya Bagi Persebi Menurut pandanganmu Cok Gimana ini Liga 3 ini Persaingannya kok ternyata ya Okehmen ya Ruwetmen ya Ini yang membuat saya itu Jarang sekali membahas Liga 3 Karena Ruwet seperti ini Ya sangat disayangkan sekali Persebi memecat pelatihnya Padahal ya Kalau dilihat-lihat Tanpa cacat ya Dalam arti Persebi itu sering menang Ini aneh Bahkan supporternya Persebi Saya lihat di sosmed itu juga Banyak yang protes Kenapa kok dipecat Padahal Persebi sering menang Di tangan pelatih itu Nah ini kan menjadikan Tersendiri yang tahu Mungkin manajemennya Dan internalnya ya Tapi ya Kita sebagai Apa ya Pendukung Persebi Boy Lali itu Menyayangkan Adanya Pemecatan seperti itu Apalagi Mempengaruhi performa tim ya Ini kan Ya kurang sidik Dibilang kurang sidik Ya Ya Urah Tapi intinya Sudah track Track jalan yang Benar lah Sebenarnya Persebi ini kan Sudah lolos dari Grup Jateng Sekarang Masuk ke Zona nasional Seharusnya bisa Mempertahankan Pelatih dan sekuatnya Tapi ya Semoga saja Dengan pelatih baru ini Bisa Menjaga Trend positif ya Dari Persebi Boy Lali Ya betul Kalau itu Nah Dari Persipapati sendiri Tidak ada perubahan Selain menambah Amunisi-amunisi Para pemain baru Yang saya lihat Di update stocknya Yang unik Dari Persipapati sendiri Dengan mengusung Tagline Yaitu Diurus Cah-cah Itu Menurut pandanganku Sangar lah Hebat Klub Liga 3 Bisa diurus Itu ya Lumayan Banyak sponsor juga Yang meminati Persipapati Ya mungkin Ini karena Memang Manajemennya Yang sekarang Itu lebih Pandai Ataupun Bagaimana Saya juga Kurang tahu Banyak sponsor Juga Yang masuk Di klub Ini Banyak sponsor Yang meminati Klub ini Ya Harusnya Seperti ini Loh Maksudnya Marketing Dua klub Pasal dateng Ini unik Juga Ya Unik Dalam arti Ada salah satu Bintang-bintang Pemain Sepak bola Yang Turun Kasta Ataupun Di Klub-klub Masing-masing Ya Kalau dari Persipapati Itu ada Trihandoko Bekas mantan Pemain PSO Sleman Persisolo Pemain Pemain ini Pernah melalang Lintang Ke Ibatian Banyak Klub Kalau dari Persibimbo Lali Ada Joko Sasongko Wah Ini Mantan Pemain Timnas Juga Menurut Pandanganmu Gimana Ini Dengan Adanya Ibatian Senior Di Klub Itu Mungkin Bisa Untuk Lolos Fase Grup Ini Menjadi Ke 32 Besar Istilahnya Markiplier Karena Gimana Lagi Mereka Tim Yang Ingin Lolos Ke Liga 2 Mereka Butuh Pemain Yang Bagus Terutama Kedalaman Sekuatnya Kuat Dan Menambah Pemain Yang Berpengalaman Ini Penting Untuk Meningkatkan Mental Pemain Dan Lain Lain Nah Kalau Untuk Persipapati Sebenarnya Dengan Hadinya PSG Pati Ini Mungkin Dorongan Kuat Menjadi Motivasi Kuat Bagi Supporter Persipapati Manajemen Persipapati Untuk Membuktikan Bahwa Patikio Persipap Dudu PSG Jadi Mereka Punya Motivasi Kuat Untuk Promosi Ke Liga 2 Semoga Ini Kan Bisa Terus Berkembang Terus Menang Dan Lolos Ke Liga 2 Buktikan Bahwa Pati Itu Punya Klub Kebanggaan Klub Yang Bersejarah Bukan Ujuk Ujuk Adalah Ya Betul Sekali Kalau Itu Saya Harapkan Bisa Seperti Itu Persipapati Dan Persebi Bola Lali Juga Seperti Itu Seperti Ganti Dari Persisolo Naik Kasta Bola Lali Kan Masih Karis Dengan Surakarta Saya Harapkan Bola Lali Juga Bisa Untuk Menggantikan Persisolo Di Liga 2 Nantinya Tabrak Wailah Seperti Itu Ini Kan Masih 64 Tahap Itu Masih 32 Besar Nanti Dibagi Menjadi Grup Lagi Masih Ada 16 Besar Dibagi Menjadi Grup Lagi Nanti Sampai 8 Besar Itu Baru Kalau Di Grup Ini Kan Nanti Diambil 2 Klub Yang Lolos Berarti 2 Klub Itu Akan Menjadi 32 Besar Nantinya Saya Harapkan Bisalah Dari Persebi Dan Persipapati Walaupun Di Grup Persebi Sendiri Memang Saingannya Sangat Ketat Sekali Saya Harapkan Bisa Untuk Naik Kasta Dengan Adanya Para Markle Player Ini Seharusnya Bisalah Untuk Naik Kasta Kalau Dari Persipapati Saya Harapkan Supporter Nya Terus Men Support Klub Ini Karena Klub Ini Juga Saya Dengar Memang Diurus Sendiri Oleh Para Supporter Nya Itu Memang Sangat Rizkan Sekali Nantinya Bila Sampai Kehabisan Dana Di Tengah Jalan Memang Sangat Rizkan Seharusnya Memang Harus Dapat Support Dari Supporter Nya Terus Nah Itu Nah Mungkin Itu Dulu Saja Perbincangan Kita Tentang Liga Tiga Ini Jangan Lupa Like Comment And Subscribe Sampai 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 Sampai